Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Malam hari ini kita akan mengungkap sebuah cerita Konon katanya ada pohon asem Konon ceritanya dahulu ada salah satu warga Yang sedang berjalan Dia berdiam sejenak untuk beristirahat Di pohon asem ini Dia dilempar sampai ke arah sebelah kanan Cukup jauh Baik pemirsa Kami dari KMK Purwakarta Akan mengungkap sebuah cerita yang berada di pohon asem Saya pun gak sendirian Kali ini saya ditemani oleh kedua spiritual Yang pertama ada Kang Danu Dan Kang Ristiawan Juga ada rekan saya yang membantu ada Kang Karis Baik saudara Ikuti terus KMK Purwakarta Untuk mengungkap sebuah cerita dari pohon asem Baik pemirsa Ini pohon asem yang saya utarakan tadi Coba kita tanya dulu kepada spiritual kami Adakah Kang Ristiawan bisa dijelaskan? Pemirsa kami akan mencoba untuk melakukan berinteraksi dengan penghuni koron asem Bagaimana kami disambut dengan lain-lain Atau yang lain-lain Bagaimana intinya Kita hanya ingin Mengungkapkan sebuah misteri Bukan untuk mengganggu atau Seperti lain-lainnya Ikuti terus kami Di mengungkap misteri bersama KMK Auranya Kukup kuat Di sebelah sini Pemirsa Benar-benar Kita bisa beri trafik Dengan penghuni Mahlus ini Oke Kalau mungkin Kita kembalikan saya ke presenter kita Baik pemirsa Mungkin itu penjelasan dari Kang Ristiawan Kita coba menanyakan dulu Pada Kang Danu Seperti apa Suasana atau aura yang ada di sekitar pohon asem ini Gimana Kang Danu? Silahkan jelaskan Sepertinya Penghuni pohon asem ini Memang Tadinya Negatif Cuman karena mungkin sudah lama Jadi dia Ingin kembali lagi Kepada Tuannya Atau rajanya Dan mungkin kita bisa ungkap Lebih dalam lagi Lewat mediasi Jadi ini Kang Danu Benar Apakah cerita dari Salah satu warga tersebut Dahulu Pernah terjadi Hal seperti itu Yang Konon katanya Orang sampai dilempar Menuju Ke pohon yang sebelasan Bisa dijelaskan Kita Komunikasi dulu Dengan makhluknya Sebentar aja Baik Pemirsa Mungkin kita akan melakukan Mediasi langsung Dengan Makhluk yang ada di Pohon asem ini Kita nantikan KMK Purwakarta Ngaprat Misteri Kita coba Undang Makhluk Asralnya Untuk berkomunikasi Dengan tim KMK Assalamualaikum Makhluk astral Penghuni Pohon asem Sudah Ada Di depan Kang Haris Kang Haris Tinggal berkomunikasi Lebih dalam Baik Pemirsa Ini sedang melakukan Mediasi Dengan makhluk yang ada Di Pohon asem ini Kita nantikan terus Seperti apa Kejadiannya Atau ceritanya Kita ungkap Sedalam-dalam Ikuti terus KMK Purwakarta Yang dimaksud Dengan tangkal asem ini Kenapa Banyak yang Mengatakan Kalau Pohon asem ini Banyak Sisi-sisi negatif Atau Banyak Sisi-sisi Makhluk gaib Yang menyimpan Ada disini itu Karena ada tuah Tuah Yang itu Tuah tangkal asem itu Yang berumur Sampai 36 meter Ke atas Asalnya itu Kononnya Asal mulanya itu Dari Laut Kidul Dari Laut Kidul itu Menyambung Dengan biji asem Yang selalu dipakai Oleh para Prajurit-prajurit Zaman dahulu kala Jadi Misteri-misteri Konon Apa namanya itu Pohon asem itu Emang benar ada Saya tadi Coba berinteraksi Dengan makhluk Yang ada disini Bahwa yang Dapat Mengakibatkan Hawa yang Negatif Atau yang positif Itu ada di tuahnya Tengkal asem Baik Kan Haris Apakah memang Kita harus Melakukan mediasi langsung Agar kita mendapatkan Jawaban yang lebih Akurat mungkin Boleh Untuk memperjelas Untuk memperjelas Bagaimana Bagaimana Kanek secawa Kita Pemirsa Kita tetap Akan coba Melakukan mediasi langsung Dengan makhluk Yang ada di Pohon asem ini Kita nantikan Baik Pemirsa Kita akan coba Melakukan mediasi langsung Dengan Pemuni Yang ada di Pohon asem ini Silahkan Coba tolong Mas Pohon asem Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan